Polda Papua pastikan korban tewas Riju Paniai bukan karena tembakan. Anggota Polri diminta tingkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami menyapa Anda kembali dalam I News Papua edisi hari ini. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya, malah kami siapkan dari ruang redaksi I News Papua. Dan bersama saya Marilyn Sawaki, nilai informasi selengkapnya. Kita wali informasi yang pertama, aparat kepolisian memastikan korban tewas Riju Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Paniai pada selasa kemarin bukan karena tembakan senjata api. Berdasarkan hasil visum, rumah sakit umum Paniai korban tewas bernama Donatus Nawipa meninggal akibat luka senjata tajam di bagian perut dan tangan kiri. Dirkrimum Polda Papua, Kombespol Faisal Rahmadani menjelaskan isu yang beredar sejak kemarin yang mengatakan bahwa korban tewas Riju Pemilihan Kepala Kampung di Paniai tertembak tidaklah benar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini situasinya seperti ini, jadi memang yang meninggal itu sementara ini yang terlihat adalah hasil visum adalah luka karena sayatan benda tajam. Seperti diberitakan sebelumnya, selasa kemarin terjadi kerucuan saat rapat Bamos Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Paniai. Satu orang bernama Donatus Nawipa tewas, sementara seorang anggota Polri terluka akibat senjata tajam di bagian kaki. Dari Jayapura, Papua, Omega Batkarumbual, Ains Jayapura melaporkan.